Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 111 Seusai mendengar ucapan Olga, wajah Selena berubah semakin bersemangat dan tatapannya menjadi lebih ganas, lalu berkata dengan tegas. Tentu saja dia enggak bersalah, tapi apakah anakku yang mati tidak bersalah? Seharusnya dia yang mati. Selena berkata sambil memegangi dadanya yang sakit, kalau dia enggak datang ke dunia ini, anakku juga enggak akan mati. Gila, bagaimana kamu bisa berpikir keterlaluan seperti ini? Selena, dengarkan aku dengan baik, meskipun aku terlihat cuek, tapi aku benar-benar percaya pada takdir. Setiap orang datang ke dunia ini memiliki takdirnya sendiri, bayi kamu hanya kembali ke surga sebagai malaikat lebih awal, mungkin dia sedang melihatmu dari atas sana. Selena, dia ingin kamu tetap hidup dengan baik, dia tidak ingin kamu melakukan sesuatu yang akan menyesal seumur hidup. Pikirkanlah penderitaanmu, kamu yang begitu baik pasti tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama, kan? Selena memalingkan wajahnya dan berkata dengan tajam, apa kamu tahu bagaimana aku menjalani hidupku sepanjang tahun ini? Kenapa saat keluargaku hancur, Agatha malah bisa punya keluarga yang sempurna? Kenapa Harvey bisa melakukan apa yang dia mau? Aku, mau mereka merasakan penderitaan yang kualami beribu-ribu kali lipat. Selena, ucap Olga yang menatapnya dengan cemas. Selena tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan melihatku begitu, sebelum ayahku sadar, aku enggak akan melakukan apapun. Selena, aku tahu kalau aku enggak merasakan apa yang kamu rasakan. Aku hanya mohon kamu bisa hidup dengan tenang dan damai, kamu harus tenang. Tenang saja, sekarang aku lebih tenang dari kapanpun. Olga sangat khawatir, entah apa yang sedang Selena pikirkan, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat pergi, dia mendengar Selena sedang menyenandungkan sebuah lagu pengantar tidur. Teringat saat masa dia masih hamil, dia tidak hanya membeli banyak mainan anak, tetapi juga mengunduh banyak lagu pengantar tidur. Agatha pun mengejek Selena, anak bahkan belum lahir, tapi sekarang kamu sudah belajar begitu banyak lagu pengantar tidur, hati-hati jangan sampai kamu yang tidur. Selena meraba perutnya sambil tersenyum lembut dan berkata, kalau belajar setelah lahir, itu sudah terlambat. Nanti pasti akan kelabakan, karena pertama kali jadi ibu dan tidak punya pengalaman, aku harus mempersiapkannya dengan baik. Sebenarnya dia bisa merasakannya saat aku bersenandung, dia menjadi diam dan enggak asal tendang, begitu lahir, dia pasti jadi anak laki-laki yang menyayangi ibunya. Kamu sangat cantik, entah bayi ini akan mewarisi parasmu atau ayahnya, keduanya sama-sama bagus. Aku tidak sabar menantikan kelahiran si kecil. Selena telah menantikan dengan penuh harap, tetapi akhirnya dia tidak pernah datang ke dunia ini. Dia tidak tahu bahwa di seberang samudera, Harvey yang tidak mengganggunya selama beberapa hari ini baru saja mengalami bencana. Pria dengan topeng melompat dari jembatan tinggi, peluru-peluru di belakangnya melesat bagaikan hujan peluru menuju jembatan. Kilatan warna merah menodai air. Dia enggak bisa kabur, kejar. Harvey berenang keluar dari sungai dalam keadaan basah kuyuk dan menutupi tangan kanannya yang terluka, lalu dengan tenang menyelam ke pantai. Tangannya masih menggenggam erat sebuah kotak persegi, wajahnya yang dibalik topeng tampak lebih lega dan dia bergumam. Kavin, kamu lihat, kan? Aku berhasil mengambilnya kembali untukmu. Salju besar yang dingin turun perlahan dari langit, Harvey menyimpan kotaknya dengan hati-hati. Dia terus merabah-rabah kotak ini yang dia dapatkan dengan mengorbankan nyawanya. Dia berkata dengan lembut, Jangan khawatir, aku akan menjaga istri dan anakmu dengan baik. Bab 112 Beberapa hari lalu Harvey sudah menemukan Leo, hanya saja dia belum memberi tahu Selena. Selain ada beberapa hal yang dia harus lakukan, kepergiannya ke luar negeri kali ini juga memiliki sebuah alasan penting lainnya, yaitu membawa Leo kembali. Selena pasti akan senang melihat Leo. Begitu menyadari sudut bibirnya terangkat, Harvey segera menghilangkan pemikiran ini. Memangnya Selena bahagia atau tidak? Apa hubungan dengannya? Harvey mencarikan Leo untuknya semata-mata untuk mengendalikan hidup dan matinya, kemudian semakin menyiksanya. Setelah tinggal di luar negeri beberapa hari, Harvey tiba-tiba menerima kabar bahwa Leo menghilang. Sebelumnya mereka sudah berkomunikasi dengan baik, bahkan laporan patologi Arya sudah dikirimkan, dia juga memberikan masukan yang sangat profesional dan setuju untuk menjadi ahli bedah utama. Namun, siapa sangka saat Harvey benar-benar datang menjemputnya, Leo tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tuan Harvey, aku merasa ada yang aneh dengan Leo, ucap Chandra. Raut wajah Harvey kembali seperti biasa, tetapi tatapannya menjadi gelap. Kita dipermainkan. Jelas sekali bahwa Leo sengaja memberi tahu keberadaannya, padahal sebelumnya sudah menyetujui dan Harvey sendiri yang akan menjemputnya. Namun, tetap saja ada yang tidak beres, dia tidak ada kabar dan menghilang, sudah jelas dia sedang mempermainkannya. Di dunia ini, hanya dia satu-satunya orang yang bisa menolak grup Irwin. Chandra sudah berdoa di dalam hatinya. Harvey berkata dengan wajah dinginnya, sebarkan berita ke web tersembunyi bahwa keluarga Irwin akan memberikan 200 miliar rupiah pada siapapun yang mengetahui keberadaan Leo, baik hidup maupun mati. Baik, Tuan Harvey, tapi nyonya. Chandra tahu bahwa Selena dan Harvey saat ini tidak berhubungan baik, Arya adalah jembatan bagi mereka berdua. Kalau Harvey merusak kepercayaan Selena, maka hubungan mereka akan semakin buruk. Dia pulang dulu baru bicarakan lagi. Beberapa hari tidak bertemu, entah apakah luka di alisnya sudah sembuh atau belum dan apakah meninggalkan bekas. Begitu memikirkan hal ini, Harvey langsung ingin segera menemui Selena. Suruh dia datang menjemput. Baik, Tuan Harvey. Saat ini, Selena sedang menjaga Arya di rumah sakit. Alex yang berada di samping menyampaikan maksud Harvey. Selena menahan kebencian di matanya dan menjawab dengan suara yang paling tenang, oke. Arya dirawat dengan baik oleh perawat. Dia hanya berbaring di tempat tidur seperti sedang tidur. Hanya saja dia selama ini hidup dengan bantuan obat dan cairan nutrisi. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Selena juga melihat tanda-tanda ototnya mengalami atrofi ketika dia membersihkan lengannya, bahkan beberapa helal rambut putih juga muncul di rambutnya. Ayah selalu menjadi sosok yang paling tinggi di hati anak-anaknya, tetapi suatu hari begitu kamu menyadari tanda-tanda penuaan pada dirinya, hatimu akan penuh dengan perasaan campur aduk. Ayah, entah apakah ayah bisa sadar atau tidak, aku tetap akan membalaskan dendammu. Dendam ini belum selesai dibalas. Selena berbicara tanpa henti tentang banyak hal, dia baru mau pergi ketika langit mulai gelap. Tadinya dia ingin pergi ke pos perawat untuk memberikan beberapa instruksi, tetapi seorang perawat kecil tiba-tiba memanggilnya. Nona Selena, aku ingat saat itu Anda datang untuk memeriksa daftar kunjungan Tuan Arya saat serangan jantungnya. Saat itu aku sangat sibuk dan lupa memberi tahu Anda bahwa ada seseorang yang pergi ke kamar Tuan Arya. Saat aku mengejarnya untuk memintanya mendaftar, tetapi dia pergi dengan terburu-buru. Selena tiba-tiba mengangkat kepalanya, bagaimana penampilan orang itu. Dia seorang pria, tinggi besar, tingginya sekitar 185 cm, mengenakan topi, wajahnya tidak terlihat jelas, dia pergi melalui jalur keamanan dan tidak ada kamera pengawas di sana. Selena menunjuk ke arah Alex yang sedang merokok di area merokok yang tidak jauh dari sana. Apakah tubuhnya mirip dengannya? Perawat menganggu. Sudah jelas, kalau bukan Alex, maka itu Chandra. Selena terkekeh, mereka benar-benar pengikut Harvey yang setia. Bab 113. Kecelakaan mobil pertama tidak bisa membunuh Arya, jadi yang kedua mereka ingin membunuh Arya dengan kejam, tetapi Arya Bennett tidak mati dan mengalami kondisi vegetatif persisten. Selena sedikit mengencangkan jari-jarinya, dengan kebencian yang memenuhi matanya. Waktu semakin gelap, Alex mengantarkannya ke bandara. Selena makan makanan ringan di bandara, sudah tidak penting lagi apakah ayahnya bisa bangun atau tidak, yang penting adalah selama dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan mereka hidup dengan baik. Lagi pula dia hidup tidak akan lama lagi, jadi tidak masalah menyeret beberapa orang untuk ikut menderita. Selena menunggu sebentar di ruang tunggu sambil melihat jadwal penerbangan pendaratan. Dia datang lima menit lebih awal, agar Harvey mengira dia masih bodoh seperti sebelumnya, selalu menunggu di sini. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di kota Arama sangat bagus, cerah dan tidak ada salju, jadi pesawat tiba tepat waktu. Ketika Harvey keluar dari jalur VIP, Selena baru saja ingin mendekatinya, tetapi menemukan ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Meskipun dia hanya pernah bertemu dengan pria itu sekali, tetap saja Selena tidak akan pernah melupakannya. Kelvin Wilson Pada saat itu, orang yang datang ke keluarga Bennett untuk mengambil Maisa adalah dia, ayah Agatha. Harvey dan Kelvin berjalan berdampingan, pria yang mampu membuat ibunya tak bisa melupakannya bertahun-tahun dan meninggalkan segalanya untuk pergi bersama pria ini, tentu saja dia cukup tampan. Sejujurnya, paras Arya dan Kelvin tidak jauh berbeda, tetapi Arya memiliki sifat yang berkelas, sedangkan Kelvin lebih seperti pisau yang tajam. Seperti sekarang ini, tatapan tajamnya sudah tertuju pada dirinya. Hati Selena bergetar, bulu di punggungnya merinding, seperti merasa diawasi oleh binatang buas. Saat itu dirinya masih sangat kecil, entah apakah Kelvin masih mengenalinya atau tidak. Fakta membuktikan, bahwa dia tidak hanya masih mengenalinya, tetapi juga berhenti di depannya dan bertanya dengan suara beratnya, Nona Selena, apa kamu menunggu seseorang? Selena seketika tidak tahu harus menghadapinya dengan perasaan seperti apa. Seharusnya ini adalah perseteruan antara orang dewasa, tetapi lama-kelamaan dia merasa bahwa Kelvin telah mengambil ibunya dan membuatnya menjadi anak yang tidak memiliki ibu. M, ucap Selena dengan nada yang datar, kemudian melirik ke arah Harvey. Kelvin menahan pandangan matanya yang penuh dengan niat membunuh, mungkin dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, suaranya juga menjadi lebih lembut, selama ini ibumu selalu memikirkanmu, sekarang semuanya sudah di kota Arama, pintu besar keluarga Wilson akan selalu terbuka untukmu, kamu bisa datang kapan saja untuk menemui ibumu. Baik, pandangan Selena jatuh pada Harvey, kulitnya sedikit lebih putih dari biasanya, dan ada lingkaran hitam yang samar di bawah matanya, menunjukkan bahwa dia tidak beristirahat dengan baik dalam dua hari terakhir. Sekarang Kelvin adalah mertuanya, Selena agak penasaran bagaimana Harvey akan menghadapi mantan istrinya di hadapannya. Bagaimanapun Kelvin terlihat seperti orang yang tegas dan keras kepala, jika dia berani menyakiti Agatha, pasti Kelvin akan langsung melayangkan pisau padanya. Selena tidak berbicara apa-apa dan menunggu Harvey bertindak. Fakta membuktikan bahwa janji-janji palsu dan kata-kata manis tidak ada artinya dibandingkan dengan kenyataan. Dia hanya meliriknya, sebentar lalu mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia hanya orang asing. Sebelum pergi, Kelvin masih berpamitan padanya dengan sopan, sedangkan Harvey malah melangkahkan kakinya dengan wajahnya yang datar. Seperti angin dingin yang menerpa dan menamparkan wajahnya. Selena mengerti bahwa dia tidak ingin mengungkapkan hubungannya di depan Kelvin, jadi dia baru keluar dari pintu yang lain setelah mereka berdua pergi. Baru saja membuka pintu mobil, tangan yang kuat menariknya ke dalam pelukannya. Bab 114, tidak perlu melihatnya, Selena sudah tahu siapa dia. Pria di kursi belakang mengenakan jas yang pas dan sesuai, menonjolkan bahu dan pinggangnya yang sempurna. Bidang kancing kemeja yang menyentuh sumber cahaya kecil yang terpancar di malam yang gelap, begitu pula mata pria itu yang terlihat agresif. Hanya siluet, tetapi sangat mudah dikenali. Aroma cedar pada pria itu masuk ke hidungnya, menciptakan sedikit keintiman di kursi belakang yang sempit. Dia menahan keinginannya untuk mendorong pria itu, demi persiapan rencananya selanjutnya. Kamu pergi ke mana? Selena memulai pembicaraan dan memecahkan keheningan di dalam mobil. Hal yang baik ketika melepaskan seseorang adalah tidak lagi mengikuti setiap gerak-geriknya, juga tidak lagi mengecek tanda terbaru mereka dengan melihat lingkaran pertemanan di sosial media setiap hari, atau dengan melihat profilnya. Kalau bukan karena Harvey menyuruh seseorang untuk menjemputnya, dia pun tidak tahu kalau Harvey ke luar negeri. Perjalanan dinas, jawab Harvey dengan singkat. Tadinya dia ingin mengatakan perihal Leo, tetapi dia merasa suasana saat ini tidak cocok untuk membicarakan topik seperti ini. Saat ini dia bersandar pada pelukan Harvey, permukaan pahanya terasa hangat karena suhu tubuhnya. Dalam ruang yang sempit ini, posisi yang intim dan berdempetan membuat jantung berdegup kencang dan tak terkendali. Harvey tak sabar ingin melakukan sesuatu. Ujung jari yang panjang bergerak sepanjang leher lembutnya, meninggalkan jejak kehangatan di setiap tempat yang dilaluinya. Akhirnya berhenti di tulang alisnya, dia memperhatikan wajahnya dengan saksama, kemudian berkata dengan nada yang agak dingin, lukamu sudah sembuh. Dengan cahaya lampu di luar, bisa terlihat ada bekas luka kecil di puncak alisnya, luka ini tak akan terlihat apabila tidak dilihat dengan cermat. Ujung jari yang kasar mengusap lembut lukanya, napas tipis yang keluar dari bibir tipisnya terhembus di dahinya. Terima kasih untuk hari itu. Karena Selena menyelamatkan Harvest, makanya Harvey bersikap lembut padanya, sikap yang jarang sekali dilakukannya. Selena tiba-tiba penasaran, bagaimana ekspresinya kalau dirinya membunuh Harvest. Intinya dia pasti tidak akan selembut sekarang, begitu memikirkan hari itu terjadi, dia tiba-tiba merasa agak menantikan hari itu. Dia sangat ingin membuatnya juga merasakan perasaan kehilangan orang yang dicintai. Dia berkata dengan datar, enggak apa-apa, aku juga pernah jadi seorang ibu. Tangan yang melingkar di pinggangnya tiba-tiba mengepalkan erat, Selena lanjut bicara, apakah Leo sudah ditemukan? Ada kekhawatiran di antara kerutan alis Harvey. Dia tidak menyembunyikannya dan menceritakan semua padanya. Aku telah membuat penawaran berhadiah, sebentar lagi dia akan ketemu. Kata-kata ini terdengar seperti alasan di telinga Selena, sejak awal dia sudah memprediksi bahwa hasilnya akan seperti ini. Dia sangat berniat untuk membunuh Arya, jadi bagaimana mungkin dia bisa benar-benar menemukan keberadaan Leo? Janji yang dia buat dengan dirinya hanyalah untuk mencegahnya saja. Tak disangka Harvey juga bisa berakting dengan begitu meyakinkan. Selena menatap dengan penuh ejekan. Sebelum Selena menjawab, Harvey sudah tahu pasti dia kecewa, makanya langsung menenangkannya dengan berkata, tenang saja, aku pasti akan menemukannya. Baiklah, Selena tidak ingin membahas topik yang membosankan ini, jadi dia berinisiatif untuk mengubah topik pembicaraan, beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun Harvest, apa aku boleh ikut? Harvey tahu bahwa hari kemarian anaknya adalah luka baginya dan hari ulang tahun Harvest adalah hari kematian anaknya. Kamu, Selena Bennett mengangkat kepalanya, di tengah malam yang gelap, cahaya lampu dari ribuan rumah berkelip-kelip jatuh ke dalam pupil hitamnya. Dia menjilat bibirnya yang kering, sudah setahun, aku ingin keluar. Bab 115, tatapannya bertemu dengan mata Harvey yang dalam, lingkaran cahaya bayangan menari-nari di wajahnya yang tampan, membuat wajahnya menjadi setengah terang dan setengah bayangan. Seperti kepribadiannya yang kontradiktif, kadang-kadang dia seperti malaikat dan kadang-kadang dia seperti iblis. Selena juga tidak yakin saat mengajukan permintaan ini, karena itu adalah pesta ulang tahun yang diadakannya dengan wanita lain untuk anak mereka. Pesta pertunangan mereka ditunda dan Agatha mengaturkan pesta ulang tahun ini untuk mengumumkan identitas dan statusnya kepada dunia. Dia mengirim undangan kepada selebriti terkenal dengan harapan agar pesta tersebut menjadi perbincangan publik yang ramai. Selena yang menyandang status sebagai mantan istri Harvey jelas tidak cocok untuk menghadirinya. Meskipun Harvey tidak mengatakan apa-apa, tetap saja sikap sombongnya selalu memberikan tekanan, sehingga membuat Selena merasa sangat gugup. Dia bahkan tidak menyadari bahwa telapak tangannya yang terkepal keringatan. Dia memandangnya dengan serius sejenak dan dia bahkan tidak menyadari bahwa telapak tangannya yang terkepal keringatan. Dia memandangnya dengan serius sejenak dan akhirnya berkata dengan malas, baiklah. Setelah mendapatkan jawaban yang positif, Selena yang tegang perlahan menjadi rileks. Dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak ekspresi di depan Harvey, karena tatapannya yang tajam seolah-olah bisa melihat rencananya. Mobil segera tiba di kediaman Irwin, dia tahu betul apa yang Harvey rencanakan. Alex sudah membuka pintu mobil untuknya, malam ini tidak ada salju, tetapi angin sangat kencang, angin dingin menusuk tubuhnya dari segala arah. Harvey tidak berjalan cepat seperti sebelumnya, tetapi berhenti di dekatnya seolah-olah sedang menunggunya. Setelah Selena turun dari mobil, dia mulai melangkah lagi. Selena berjalan di belakangnya dengan santai. Dia tidak memiliki kesan baik terhadap kediaman ini, tetapi demi rencana selanjutnya, sekarang dia terpaksa mengikutinya. Pintu lantai pertama terbuka, Selena mengikutinya dengan enggan sambil menyeret sepatunya. Saat kakinya melangkah masuk ke dalam ruangan, tubuhnya langsung didorong ke dinding. Har, belum selesai berbicara, mereka diliputi keheningan oleh aura kuat pria itu. Tanpa sedikitpun rasa kasihan, dia menyerang seperti badai liar yang datang, seolah-olah ingin menelan dan mengunyahnya sampai habis. Selena tidak mengerti, kenapa pria ini setelah pulang bukannya menemui kekasih barunya, tetapi malah memeluk musuhnya ini dengan erat. Dia tidak ingin menyakitinya, kan? Saat dia sedang melamun, Harvey sudah membuka risleting jaket bulunya. Ternyata, di dalamnya masih ada sweater. Setelah jaket bulu terlepas, seketika dia merasa tidak aman, Selena dengan susah payah melepaskan diri darinya dan kedua tangannya menopang di depan dada Harvey. Tuan Harvey, aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi kamu jangan buru-buru dulu sekarang. Suara serak Harvey terdengar di dalam kegelapan, Selena, aku sangat sabar malam ini. Meskipun dia adalah sebutir bawang bombay, dia juga memiliki waktu, untuk mengupasinya selapis demi selapis. Ayo mandi dulu, aku seharian berjaga di rumah sakit. Aku tidak keberatan. Selena bahkan tidak percaya kalau dia bukan maniak seks. Dia mendorong Harvey dengan sekuat tenaga. Sebentar saja, Selena berlari pelan ke kamar mandi dan memikirkan bagaimana caranya dia menolak dengan sopan. Saat pintu hendak ditutup, sebuah sandal terjepit di pinggir, kemudian badan Harvey yang tinggi dan besar pun menerobos masuk. Ayo mandi bersama. Dia melepas jasnya dengan asal dan menampilkan kemeja putihnya. Jari-jari yang panjang membuka kancing kemeja, kerahnya terbuka sedikit, tiba-tiba dia kehilangan kendali dan menjadi liar. Mata gelap itu menatap wajah Selena dan berkata, melihat ekspresimu, apakah kamu keberatan denganku? Selena segera mencari alasan. Aku, belum selesai dia mengucapkan kalimatnya, dia sudah ditarik paksa ke dalam pelukannya. Tubuhnya yang lembut langsung kehilangan kendali, lalu mencengkeram kemejanya dengan tak berdaya. Dia baru bisa menghentikan tubuhnya yang bergoyang ketika pria itu menopang pinggangnya. Setelah dapat berdiri tegak, dia secara refleks mundur, tetapi pria itu terus mendorongnya ke tepi wastafel. Bab 116, Harvey menopang kedua tangannya di kedua sisinya, tubuhnya yang tinggi sedikit membungku dan mengungkung tubuh Selena di dalam jangkauan yang dapat dikendalikannya. Harvey sangat suka perasaan mengendalikan seseorang di posisi atas. Selena tampak seperti mangsa, tidak ada tempat untuknya melarikan diri. Dia menatapnya dari atas dengan sangat agresif, menjulurkan tangannya untuk mengangkat dagunya dan menciumnya. Kalau keberatan tahan dulu, diktator, tidak manusiawi, bertindak semaunya. Selena ingin melarikan diri dari kungkungannya, tetapi dia mengangkat pinggangnya dengan lembut dan menaikkannya ke atas meja. Entah apa yang dia sentuh karena tergesa-gesa, tetapi Harvey berhenti karena sentuhannya. Selena baru melihat lengan kiri pria ini yang ternoda oleh darah berwarna cerah. Darah itu bagaikan bunga plum yang mekar di salju, sedikit demi sedikit menodai warna putihnya. Selena akhirnya menemukan alasan dan bergegas mendorong Harvey sambil berkata, kamu terluka. Harvey tanpa sadar ingin menghindari pemeriksaan Selena. Enggak apa-apa, cuma luka kecil. Darah mengalir begitu banyak, luka kecil apanya? Pasti lukanya terbuka lagi, cepat balut ulang. Dia mengangkat alisnya dan berkata, kamu saja yang balut. Dia lebih baik membalutnya daripada dimakan oleh Harvey. Dengan alasan ini, Selena tidak memberinya kesempatan untuk menyentuhnya malam ini. Dalam sekejap sudah tiba pada hari pesta ulang tahun Harvest. Pesta makan malam diadakan di kapal pesiar, tempat yang dipilih sendiri oleh Agatha, mungkin untuk memamerkan prestasinya kepada Selena. Setahun yang lalu, dia menjadi dewi dalam pertempuran di kapal pesiar. Hingga saat ini, ketika melihat lautan biru itu, Selena masih bisa mengingat sosok pria yang tanpa ragu berenang menuju Agatha. Dan masih ada perasaannya yang tak berdaya saat dia tenggelam sedikit ke dasar laut dan ditelan oleh air. Malam akan segera tiba, Alex datang menjemputnya seperti yang dijanjikan, dengan kebiasaannya yang selalu berisik. Nyonya, malam ini di kapal pesiar sangat meriah, ada banyak acara, bahkan ada pertunjukan kembang api. Niatnya adalah Selena telah mengalami tahun yang sulit dan seharusnya merayakan dengan gembira, tetapi dia lupa bahwa hari ini adalah milik Harvey dan Agatha, jadi apa hubungannya dengan Selena? Selena berbincang-bincang dengannya, dia adalah orang terakhir yang naik ke kapal. Mungkin Harvey khawatir Selena akan canggung bertemu dengan orang-orang dari keluarga Wilson, jadi dia memikirkannya untuknya. Alex terbiasa melihat Selena mengenakan jaket bulu, tetapi ketika melihatnya mengenakan gaun hari ini, matanya langsung berbinar dan berkata, Nyonya hari ini begitu cantik. Selama tiga tahun, dia tidak pernah menemani Harvey menghadiri acara apapun, jadi juga tidak pernah ada kesempatan untuk mengenakan gaun formal. Hari ini dia berdandan dengan cantik, bahkan mengenakan sepatu hak tinggi. Keberadaannya langsung menarik perhatian para pria dan kecemburuan para wanita. Banyak orang yang tidak tahu tentang identitasnya, jadi banyak pria yang mendekatinya dan mengajaknya berkenalan. Alana hampir meledak marah. Dia masih tampak cantik seperti biasa, melihatnya membuatku merasa jijik. Alana, kenap kamu begitu membencinya? Aku lihat dia cukup baik, dia cantik dan tubuhnya pun bagus, gaun yang dia kenakan juga tidak mencolok. Huh, hari ini adalah pesta ulang tahun Harvest, dia mengenakan gaun putih dan memakai kerudung putih, apakah dia datang untuk berkabung? Set, Alana jangan bicara sembarangan, kalau kak Agatha mendengarnya, dia pasti akan menghancurkan mulutmu. Kamu enggak boleh bicara sembarangan di hari bahagia seperti ini. Bab 117, Alana masih tidak bisa menerima perasaan bahwa Selena selalu menjadi pusat perhatian setiap kali dia muncul. Daren melangkah maju dengan sopan. Selena, jarang sekali bisa bertemu denganmu di acara seperti ini. Daren, Sapa Selena Bennett dengan sopan? Sebelumnya aku enggak suka menghadiri acara seperti ini, tapi setelah keluarga Bennett bangkrut, aku juga tidak punya kesempatan untuk menghadiri. Selena, kamu bahkan bisa menghabiskan 1 triliun dengan santai. Kalau kamu saja enggak punya kesempatan, maka enggak banyak yang punya kesempatan di kapal ini. Daren tahu kalau hubungannya dengan Harvey belum terungkap, jadi hanya bisa mengedipkan mata diam-diam. Sepertinya pengawasan sebelumnya membuahkan sesuatu, batin Selena. Baru saja hendak membuka mulut, suara Alana yang sinis terdengar, Daren, aku kan sudah bilang padamu, dengan penampilan Selena, dia harus mencari kakek kaya untuk jadi pasangan hidupnya. Selena, aku belum mendengar kabar seorang kakek meninggal belakangan ini, padahal suamimu belum meninggal tapi sudah mengutuknya, bukankah ini agak kejam. Bagi Alana, Selena menemukan suami seorang kakek buruk yang kaya, makanya dia menyembunyikan dan menutupinya. Kalau suaminya pewaris kaya, kenapa tidak dipamerkan? Alana, jangan bicara sembarangan di tempat umum, ucap Daren sambil menatap Alana. Hal ini membuat Alana tidak terima. Daren, kenapa kamu selalu melindunginya? Apakah kamu ingin menunggu dia menjadi janda lalu menikahinya? Paman Warren pasti enggak akan membiarkan wanita semacam ini masuk ke keluarganya. Kamu semakin bicara hal yang enggak masuk akal. Selena, lebih baik kamu masuk dulu, di atas desa sangat dingin. Daren dengan sopan menyarankan bahwa ini bukan tempat untuk berbicara. Selena juga malas menanggapi Alana, sejak sekolah dia seperti anjing gila yang terus menggigitnya, kemudian dia menganggupkan kepala dan pergi. Daren, kamu menyukainya, kan? Jangan kira aku enggak tahu, dulu kamu bahkan menulis surat cinta untuknya diam-diam saat sekolah. Daren menatap Selena yang sudah jalan jauh, baik dulu maupun sekarang, Selena bukanlah orang yang bisa dia gapai. Pada masa muda di sekolah, dia hanyalah salah satu dari banyak orang yang mengaguminya. Tidak mungkin untuk mengatakan seberapa besar cintanya, karena itu hanya cinta monyet semasa sekolah saja. Begitu memasuki masyarakat, setiap hari hanya memikirkan pekerjaan, mana ada perasaan yang tulus seperti saat itu lagi. Perasaan yang sederhana dan tulus itu sudah lama terkubur di dalam hati, tidak mungkin terpikirkan lagi. Sekarang setelah mengetahui identitas, Selena tentu saja menjadi lebih hormat. Seusai berbincang dengan beberapa orang, dia menghampiri Selena. Agatha yang melihat Selena muncul semakin merasa sakit hati, wajahnya seketika menjadi muram. Begitu memejamkan mata, dia bisa membayangkan adegan konyol ketika Selena mengotori wajahnya dengan kue dan memukulnya dengan keras. Maisa yang melihat Selena datang, wajahnya langsung berseri-seri, dia buru-buru mendekati Selena. Selena, kamu datang, ibu sangat senang, kenapa rambutmu dipotong pendek begitu? Tapi anak ibu, baik dengan rambut panjang atau pendek sama cantiknya. Maisa tampak bersemangat, itu adalah kasih sayang ibu yang selalu diimpikannya sejak kecil. Saat dia sakit demam, yang paling dia inginkan adalah pelukan ibunya. Namun dia meninggalkan dirinya dan pergi keseberang lautan, lalu menjadi ibu tiri Agatha. Dia sudah lama melewati masa itu, bahkan memiliki pandangan terhadap Maisa. Apakah rambut panjang atau pendek penting bagi Anda? Selena menatapnya dengan acuh, nyonya Maisa, selama bertahun-tahun Anda bahkan tidak pernah mengirimkan seutas benang pun padaku, sekarang di depanku berperan sebagai ibu yang penyanyang. Apakah Anda tidak merasa malu? Bahkan kepedulian tiba-tiba Anda membuatku merasa sangat malu. Bab 118, kamu memanggilku apa? Maisa menatap Selena dengan tidak percaya. Apakah nyonya Maisa lupa bahwa Anda dan ayahku sudah bercerai lebih dari 10 tahun yang lalu? Sekarang suami Anda adalah Tuan Kelvin. Apakah salah kalau aku memanggilmu nyonya Maisa? Selena tidak pernah bersikap sedingin ini sebelumnya. Bahkan saat mereka bertemu setelah dia kembali ke negara ini, Selena masih cukup lemah lembut. Namun, dalam waktu singkat dia berubah bagaikan pisau yang tajam sekarang. Selena, kamu berubah. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti ini? Bagaimanapun aku tetaplah ibumu, aku sudah berubah. Baru sekarang aku tahu bahwa hati manusia penuh dengan kejahatan dengan sifat yang buruk dan egois. Kalau saja aku memahaminya lebih awal, aku bahkan enggak akan memikirkan ibu di malam yang gelap dan menunggu seseorang yang enggak akan pernah kembali. Selena, ibu minta maaf padamu, sekarang ibu sudah kembali dan akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus semuanya. Selena menatap wajah di depannya itu. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mengingat seperti apa tampang Maisa saat dia masih anak-anak dulu. Tanda-tanda penuaan jelas terlihat di wajahnya dibandingkan dengan fotonya, penampilannya tidak banyak berubah, tetapi perasaan seorang ibu diingatannya sangatlah berbeda. Ketika kalian enggak lagi peduli padaku, kalian meninggalkanku begitu saja dan sekarang malah bilang mau menebusnya. Nyonya Maisa, pernahkah Anda berpikir bahwa aku enggak butuh penebusan itu? Kalian bisa memberi sepuluh atau ratusan kali lipat bara api, tetapi itu enggak akan menghangatkan hati yang sudah kalian padamkan. Selena, nyonya Maisa, putri Anda ada di sana, aku enggak pantas jadi putrimu. Di dunia ini ada orang-orang yang hidup untuk cinta, dan Maisa terlahir untuk jadi orang yang seperti ini. Dia tidak mencintai Arya, jadi ketika Kelvin menjemputnya untuk pergi, dia pun bisa meninggalkan segalanya. Selama bertahun-tahun tanpa kabar, tanpa menelepon, dan bahkan tanpa perhatian. Sekarang, setelah sekian lama berlalu, dia teringat dirinya masih punya seorang putri dan ingin menebus kesalahannya. Selena sudah sejak lama tidak memedulikannya. Selena melihat aulah yang megah dan gemerlap itu dipenuhi dengan suara manusia yang ramai dan bising. hati segelap apa yang tersembunyi di balik orang terhormat ini. Sampai saat ini, dia tidak lagi membutuhkan kasih sayang ataupun cinta. Dia hanya perlu melakukan satu hal. Biarkan dia memahat kesan yang tak terlupakan di hati Harvey dan dia akan terjebak dalam rasa sakit untuk seumur hidupnya. Membayangkan hal itu membuat Selena tersenyum. Sejak kemunculan Selena, Harvey telah memperhatikannya. Dia telah menyiapkan beberapa set gaun untuk menghadiri pesta malam. Merah muda, merah, biru langit, kuning susu, yang tidak ada hanya warna putih. Selena mengenakan gaun panjang dengan potongan yang rapi, rambutnya ditata dengan gel ke belakang dan ada tudung putih di atas kepalanya. Tudung itu terbuat dari bahan transparan dan dihiasi dengan beberapa berlian yang berkilauan. Ketika cahaya memantul dari atas, dia akan mengeluarkan cahaya yang mempesona. Dia mengenakan sepasang anting-anting berlian, sederhana tetapi elegan, bagaikan mawar putih di tengah hujan yang kesepian. Itu membuat orang-orang merasa kasihan dan ingin mendekati, tetapi mereka takut akan tertusuk oleh durinya. Hanya dapat dilihat dari kejauhan, tetapi tidak boleh disentuh. Seakan menyadari tatapannya, Selena menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya dan tersenyum pada pria. Kau adalah, Selena, kan? Suara yang jernih terdengar di telinganya. Selena mengalihkan pandangannya dari Harvey ke orang di sebelahnya. Orang tersebut adalah seorang bangsawan yang seumuran dengannya. Dia mengenakan jas putih yang membuatnya terlihat seperti anak bungsu raja yang paling disayang. Mungkin dia bukan orang yang paling berwibat tetapi dia adalah orang yang paling cantik dan anggun. Siapa kamu? Melihat Selena menatapnya, pemuda itu tampak agak gugup dan segera menjelaskan, aku isak stelar, kita pernah bertemu saat kecil. Saat itu, aku dikejar oleh kucing keluargamu, lalu naik ke pohon dan enggak berani turun. Bab 119. Dengan penjelasannya itu membuat Selena langsung teringat padanya. Meskipun dia telah bertemu banyak orang aneh, seperti teman baik Harvey yang sangat menjaga kesehatan dengan minum air es dan wolfberry yang direndam dalam cangkir termosnya. Di sebelah kirinya ada seorang gadis seksi dan di sebelah kanannya ada seorang putri. Dia memakai masker, merendam kakinya dengan daun mukwat dan masih sibuk berbicara, kalau kamu enggak menjaga kesehatanmu sekarang, kau akan sakit tahun depan. Selain dia, hanya isak inilah yang paling aneh. Dia takut pada hewan berbulu dengan gigi tajam sejak kecil. Pada saat itu, dia datang bersama Tuan Yoharja untuk memberi ucapan selamat ulang tahun pada Arya. Namun, dia malah dikejar kucing dan naik ke pohon lalu tidak berani turun. Sejumlah anak-anak kecil di bawah mengejeknya, hanya Selena yang mengangkat leher belakang kucing putih itu dengan satu tangan dan melihatnya sambil tersenyum, jangan takut, aku sudah menangkapnya. Ulurkan tanganmu, aku akan membantumu turun. Apakah kamu masih takut kucing? Selena tak bisa menahan tawanya begitu mengingat waktu itu. Untuk mengatasi kelemahan ini, aku memelihara beberapa kucing di rumah, jadi sekarang enggak takut lagi. Apa bonbon baik-baik saja, wajah Selena berubah jadi muram. Saat itu, kucingnya berusia 13 tahun dan sedang bunting ketika keluarga Bennett bangkrut. Dia juga ada di dalam kecelakaan yang dialami Arya. Ketika dia pergi untuk menjemputnya, keluarga Bennett sudah menelantarkan kucing itu. Dia sudah enggak ada, mungkin dia jadi kucing liar atau bahkan sudah mati. Ketika baru saja menikah dengan Harvey, dia berpikir untuk membawa kucingnya, tetapi Harvey tidak suka binatang berbulu, jadi dia mengurungkan niat itu. Isaac melihat wajah kecewanya dan berkata, aku memungut kucing putih tahun lalu, sepertinya dia sudah cukup tua. Entah apakah itu bonbon yang kamu cari atau bukan. Wajah Selena terlihat sedikit terkejut. Apakah ada fotonya? Ada, Isaac segera membuka album foto di ponselnya, di bawah pohon. Bunga plum merah seekor kucing berbulu panjang berwarna putih sedang berbaring dengan mata berwarna biru cerah yang menatap bunga plum. Ini bonbon. Selena tampak bersemangat. Saat bonbon berkeliaran di luar, telinganya pernah digigit tikus, jadi ini adalah ciri khasnya yang paling menonjol. Saat itu, aku menemukan kucing ini sedang berkeliaran dan kupingnya sangat mirip dengan yang kulihat saat masih kecil. Jadi, aku membawa Mia ke rumah untuk diadopsi, aku enggak mengira ini adalah kucing kak Selena. Aku punya banyak videonya, arah kak Selena mau melihatnya. Selena duduk di sofa melingkar sambil menatap kucingnya di dalam video dengan saksama. Aku bisa lihat kamu merawat bonbon dengan sangat baik, usianya sudah tua, tetapi dia masih bisa lincah dan bulunya pun sangat cerah. Isak tersenyum. Ia sangat patuh. Ia suka berada di bawah pohon bunga plum seolah-olah menunggu seseorang. Sebelumnya aku enggak tahu apa yang dipikirkannya, sekarang akhirnya aku tahu kalau ia sedang menunggu kak Selena. Selena menatap kucing putih di bawah pohon plum itu, matanya sedikit basah dan ujung jarinya meluncur di atas layar yang dingin, seolah-olah menyentuh tubuh bonbon. Ini salahku, aku kehilangannya. Dia kehilangan keluarga Bennett, kehilangan Arya, kehilangan anaknya, bahkan kehilangan kucingnya. Kak, jangan khawatir, dia sama sekali enggak menderita. Kalau ada waktu luang, aku akan mengantarnya padamu. Selena menggeleng, Enggak usah, kamu saja yang merawatnya, saat ini aku enggak bisa merawatnya. Baiklah, aku minta nomor kak Selena, biar nanti aku bisa mengirim videonya padamu. Selena sebenarnya ingin menolak, karena hal itu tidak perlu. Lagi pula, dia tidak berencana pergi dari kapal pesiar ini dalam keadaan hidup. Namun, dia merasa tidak enak menolak karena Isaac telah merawat kucing ini begitu lama untuknya. Akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan bertukar kontak dengan Isaac, lalu menambahkannya sebagai teman saat itu juga. Pemandangan itu terlihat sangat ironis di mata Agatha. Dia menghasut Harvey dengan berkata, Lihatlah, sudah ku bilang kalau Selena itu enggak bisa diam. Baru sebentar saja sudah berteman dengan pria. Bab 120, Diam, Harvey, hanya aku yang paling cocok denganmu. Selena hanya menyukai uangmu. Selama kau memberinya uang, siapapun juga bisa melakukannya. Harvey mengabaikannya dan langsung pergi. Agatha yang kesal lantas menggoyangkan gelas anggur merahnya ke sisi lain dan membisikkan beberapa kata ke telinga Alana. Alana terbiasa membual saja, bahkan belum melakukan apapun wajahnya sudah gugup. B, benaran mau melakukan seperti itu. Agatha tersenyum dan berkata, Alana, sebenarnya aku selalu percaya padamu. Kupikir kamu adalah orang yang bisa melakukan hal-hal luar biasa. Kalau kamu melakukan ini untukku, aku bisa berjanji bahwa rumah sakit cinta Agatha bisa menjadi bagian dari keluargamu. Jangan khawatir, aku pasti enggak akan mengecewakanmu, kak Agatha. Agatha tersenyum puas. Manusia akan melakukan apapun demi uang seperti burung melakukan apapun demi makanan. Inilah kenyataannya. Selena, bagaimana kamu bisa melawanku dengan tangan kosong? Selena dan Isaac duduk selama beberapa saat lagi. Isaac adalah pria yang sangat perhatian. Acara ini belum dimulai. Makanan di kapal ini sangat enak. Apakah Selena mau makan bersama? Ada banyak hal tentang kucing itu yang ingin ku ceritakan padamu. Selena melihat jam dan memang masih terlalu dini untuk menyajikan hidangan utama. Baiklah. Keduanya pergi ke restoran bersama dan mata Harvey terus tertuju pada Selena. Sally, berani sekali kamu. Dia mulai menyesal karena telah melepaskan Selena. Dia tahu bahwa Selena selalu menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Harvey mendengus sinis, cari. Tahu dari mana anak kecil itu muncul. Baik, Tuan Harvey. Di restoran, suara biola yang merdu terdengar dan ada ribuan jenis makanan dari berbagai negara. Isaac menghampiri area makanan penutup dan mengambil setumpuk kue mus untuk Selena. Seingatku kak Selena sangat menyukai kue. Ingatanmu memang bagus, tetapi orang-orang yang sudah tua enggak lagi terbiasa dengan makanan manis seperti ini. Apa kakak sedang bercanda denganku? Kakak tahun ini baru saja berusia 21 tahun, usia yang masih muda. Saat itu dia melangkahi beberapa kelas dan lulus kuliah paling muda dari teman seangkatannya. Negara Arama mengatur bahwa seseorang bisa menikah pada usia 18 tahun. Selena terkejut ketika mendengar usianya sendiri. Ternyata aku baru berusia 21 tahun. Iya, orang lain seusia ini belum lulus kuliah. Kakak masih muda, kamu belum tua sama sekali. Isaac tersenyum dengan gembira, dia dipenuhi semangat milik remaja berusia 18 atau 19 tahun. Meskipun Selena hanya lebih tua satu atau dua tahun darinya, tetapi dia merasa bahwa hatinya sudah seperti orang tua yang tanpa riak sedikitpun. Selena menunduk dan melihat apa yang dipegang oleh Isaac, memang semuanya adalah makanan favoritnya tiga tahun yang lalu. Itu hanya tiga tahun yang lalu. Apa yang sudah dia alami? Kak Selena, lihatlah, salju, salju yang indah sekali. Pemuda itu penuh dengan semangat. Di satu detik dia sedang membicarakan makanan bersamanya dan di detik berikutnya dia sudah menunjuk keluar jendela dengan gembira. Isaac menarik Selena ke geladak penuh semangat. Di bawah cahaya kuning, salju tebal itu beterbangan dengan tenang. Selena mengulurkan tangannya dan setitik salju jatuh di telapak tangannya. Dia teringat akan hari itu, keadaannya persis seperti saat ini dengan salju lebat bagaikan bulu angsa. Agatha berdiri di geladak bersama dia, dengan senyum sombong di wajahnya dia berkata, Selena, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kita jatuh ke laut pada saat yang sama, siapa yang akan diselamatkan? Harvey, setiap kali Selena memikirkan kejadian, hatinya terasa sakit sekali. Dia menggenggam pagar dengan erat, matanya penuh dengan rasa sakit. Ekspresinya membuat Isaac ketakutan. Kak Selena, apa yang terjadi denganmu? Pikiran Selena terlepas dari kenangan yang menyakitkan itu, dia melihat lautan yang tak berujung di bawah kakinya, bagaikan monster di malam hari yang dapat menelan segalanya. Dia menahan rasa sakit di matanya dan suaranya menjadi lebih lembut. Isaac, usia kucing itu enggak akan lama lagi, dia sudah sangat tua. Isaac melihatnya dengan bingung. Karena itu aku akan merawatnya dengan baik. Kakak jangan khawatir. Kalau dia mati, tolong kubur dia di bawah pohon plum milik keluarga Bennett. Bersambung ke bab 121. terima kasih telah menonton. Terima kasih.